Yo, what's up guys, Nicky Santisi dan ya, kalau misalnya kalian tau di arah title, bener guys, hari ini aku bakalan ngasih tau kalian untuk masa informasi lebih untuk masalah Need for Speed Mobile yang akan mendatang di arah 2022 tahun ini atau nggak 2023, oke itu untuk tahun depan Nah, kalau misalnya kalian nggak percaya untuk masalah kayak informasi-informasi ini ya kan, atau nggak kalian menanyakan, Bang, dimana sih kamu dapet informasi sebanyak ini ya kan Well, kalau misalnya kalian nggak tau ya kan, aku telah menggali informasi banyak hal, oke, aku sampai menggali-gali untuk masalah informasi di website-nya Tiongkok, oke, yang bahasanya aku nggak ngerti, aku translate satu persatu semuanya dan ya, jadi ya, karena effortku, jangan lupa like dan subscribe di video ini, mantap jiwa guys, oke, itu sellout yang mantap jiwa ya Oke, pertama-tama ya kan, aku akan ngasih tau kalian untuk masalah di arah website yang kalian bisa lihat sekarang ya kan Dan tentu aja untuk masalah website-website yang nggak memerlukan VPN atau nggak di-open secara publik di arah sini, oke, aku akan ngasih tau di arah link deskripsi, oke, supaya kalian bisa lihat ya, oke Tapi pertama-tama kita memiliki website-nya untuk masa Need for Speed Wiki atau nggak Need for Speed Fandom, oke Kalau misalnya nggak tau, ini website-nya para fan-nya biasanya di arah sini ya, atau nggak ya Wikipedia-nya untuk masa Need for Speed doang di arah sini, oke Dan kalau misalnya kalian tau sendiri ya kan, Need for Speed Mobile itu sekarang itu ada Need for Speed No Limits dan ya, juga aja ada Need for Speed More Suhante dan kawan-kawan gitu ya kan Udah ada banyak untuk masalah Need for Speed yang ada di arah mobile sekarang, oke Dan kalau misalnya kalian nggak tau ya kan, untuk masalah Need for Speed Mobile yang baru ini, itu untuk masalah kayak beta-release-nya sekarang sudah di-close, oke Kita nggak bisa memainkan beta-release-nya dan juga untuk masalah gamenya ini itu telah di-develop oleh Tencent sama Timmy, oke Basically untuk masalah yang nge-develop si PUBG Mobile sama Call of Duty Warzone, oke Gamenya mereka itu so good, oke Sangat gila banget untuk masalah kayak production-nya dan kawan-kawan dan gamenya juga aja sangatlah bagus Dan untuk masalah Need for Speed ini juga sama, di-develop oleh Tencent sama Timmy, oke Dan namanya sekarang itu bukan Need for Speed Mobile ya kan, melainkan Codename Speed, oke Ini yang berada di arah beta test-nya pada saat di arah Tiongkok sebelumnya, oke Dan aku sangat yakin pada saat nanti public searching atau gimana gitu, namanya itu bukan Codename Speed, melainkan ya Need for Speed Mobile gitu ya kan Kita juga memiliki beberapa kayak informasi yang berada di arah wikinya di sini, oke Ini ya sudah dikasih tau ya kan, Codename Speed ini, ini kurang lebih ya nama untuk Need for Speed Mobile yang akan mendatang habis ini, oke Dan untuk masalah kayak informasinya kapan rilis dan kawan-kawan itu masih belum ada untuk masalah kayak informasinya tersebut Tapi aku akan bisa bilang bahwa untuk masalah PUBG Mobile dulu ya kan, ini di-develop oleh Timmy sama Tencent ya Inget aja Untuk masa PUBG Mobile, untuk masa beta rilisnya itu di-uji pada saat kayak sekitar 6 bulan sebelumnya fully rilis gitu ya kan Dan untuk masa kayak, dan untuk masa Call of Duty Mobile itu, untuk masa kayak leak-nya itu berada di arah 1 tahun sebelumnya Dan untuk masa kayak beta rilisnya itu pada saat 6 bulan sebelum globally rilis untuk masa Call of Duty Mobile, oke Jadi ya kalau misalnya kalian tau sendiri ya kan, di arah video aku kemarin itu sudah aku bilang bahwa untuk masalah Need for Speed Mobile ini itu Beta-nya itu sudah dilaksanakan di arah Chinese, oke Dan ya kurang lebih ya kalian tau sendiri, untuk masa Timmy sama Tencent itu berada di arah Chinese, oke Makanya itu untuk masa kayak beta-nya ini eksklusif untuk para orang-orang yang berada di arah Tiongkok sana Dan beta rilisnya ini sekarang sudah di-close, oke Kalian untuk orang yang berada di arah Tiongkok mungkin kalau misalnya kalian sekarang ya kan Atau nggak, kalau misalnya kalian itu pengen memainkan game itu sudah nggak bisa, oke Oke untuk masa kayak gameplay-gameplay yang aku kasih tau ke kalian di arah video ini Bener guys, untuk masa gameplay-nya ini bener-bener Need for Speed Mobile ya kan Tapi ya mereka kurang lebih nge-lick untuk masa gameplay-nya dan kawan-kawan gitu Makanya itu kalau misalnya aku ngasih tau gameplay-nya di arah videonya ini ya kan Silahkan salahin yang nge-lick, oke Bukan aku, mantap jiwa Dan kalau misalnya kalian tau sendiri ya kan, seberapa bakalan besarnya untuk masa Need for Speed Mobile ini ya, oke Kalau misalnya kalian tau di arah sini ya, oke Untuk masa leak pertama kali yang ada di arah Need for Speed Mobile itu, yaitu Januari Which is untuk masa Januari sudah 10 bulan yang lalu ya kan Ini sudah gila banget, udah lama untuk masa leak-nya dan aku jujur aja baru tau sekarang ya kan Ini bahkan di-develop dengan Unreal Engine 4, oke Jadi untuk masa gamenya nanti itu nggak bakalan seburik yang ada di arah video ini Karena kalau misalnya kalian tau sendiri, untuk masa di arah video ini Itu ya adalah leak-nya, oke Itu bukan gameplay aslinya, melainkan hanya gameplay yang di-league Which is ya, kalau misalnya kalian tau yang paling HD itu adalah gameplay-nya yang ada di arah sekarang ini, oke Which is ini sangat burik, oke Tapi nanti untuk masa gamenya ini bakalan dibuat oleh Unreal Engine 4 Basically, kalau misalnya kalian nggak tau, Unreal Engine 4 itu engine gamenya 4G Mobile atau nggak Call of Duty Dan kalau misalnya kalian tau sendiri, gamenya itu super gila bagusnya ya kan Dan ya, there we go Untuk masa Need for Speed ini dibikin oleh Unreal Engine 4 Dan untuk masa Need for Speed Mobile ini, bukan Need for Speed Unbound doang yang berada di RPC ya kan Ini bakalan triple A game, oke Dan aku sangatlah percaya dengan hal itu ya kan Karena kalau misalnya kalian tau ya kan, ini dibuatnya oleh Timmy, Tencent, sama dibuat oleh EA, oke Basically, 3 company yang sangat kolosal dan memiliki uang yang Infinity, oke Jadi ya, ini gamenya easily bisa menjadi triple A game Dan ini menjadi game yang sangatlah gila banget untuk masa nanti, oke Sekali lagi, untuk masalah kayak real estate-nya masih belum tau ya kan Tapi untuk masalah real estate-nya ini, aku bisa bilang bahwa kalau misalnya kalian melihat Untuk masalah Timmy dan Tencent itu Ini untuk masalah leak-nya ini sudah hampir setahun ya kan Ini Januari 2, 2022 itu ada leak pertama kalinya Dan kalau misalnya kalian tau sendiri Untuk masalah Need for Speed Unbound ini bakalan keluar pada saat 9 Desember habis ini, oke Dan kalau misalnya aku ngomong untuk masalah di videoku sebelumnya itu ya kan Untuk masalah Need for Speed Mobile, kurang lebih untuk masalah kayak release-nya itu Bakalan ada setelahnya Need for Speed Unbound ada ya kan Supaya kita main Need for Speed Unbound dulu Sama habis itu untuk masalah Mobile version ya kan Dan tenang aja, untuk masalah Need for Speed Mobile ini Nanti bakalan free-to-play, oke Buat kalian-kalian yang ngomong-ngomong mengenai Oh, gamenya ini bakalan bayar guys, oh my goodness Nggak, ini gamenya bakalan free-to-play Tapi ya, aku juga aja nggak tau Untuk masa gamenya nanti itu kemungkinan besar ya Bisa jadi Pay to Win atau nggak itu aku juga aja nggak tau Tapi kalau misalnya kalian tau ya kan Tencent sama Timmy, oke Biasanya untuk masalah PUBG Mobile sama COD Warzone itu Nggak terlalu kayak seperti Pay to Win ya kan Kurang lebih ya mungkin ada skin-skinnya dan kawan-kawan gitu ya kan Which is yang aku bilang untuk masa diharapkan videoku sebelumnya juga, oke Untuk masa skin-nya diharap Need for Speed itu bukan skin Mainkan kayak seperti modifikasi mobilnya ya kan Dan tentu aja untuk masa kayak gameplay-nya ini Memang untuk masa modifikasi mobilnya Nggak ada yang dimodif ya kan Semuanya stock Tapi kalau misalnya kalian tau, ini ada loading screen Yang telah klik juga Ini ada Audi R8 Yang telah ada white body-nya dan kawan-kawan Itu adalah leak yang salah besar untuk masalah Need for Speed Mobile juga Karena ya leak-nya ini menandakan bahwa untuk masa Need for Speed Mobile nanti Itu ada kustomisasi yang paling berat Dan ya ingat aja untuk masa mobil-mobilnya ini Memiliki lisensi semua ya kan Karena ya ini ada Need for Speed bukan Car X-Street ya kan Jadi ya untuk masalah Car X-Street itu mungkin Modifikasinya bakalan lebih gila atau gimana gitu Karena mereka nggak memiliki kayak lisensi Dan untuk masa Need for Speed kayak mobile ini Itu memiliki lisensi oke Dan ya kurang lebih ya seperti ini ya kan Kalian bisa melihat sendiri di atas ini itu Referensinya itu ada banyak banget yang dimiliki oleh Need for Speed Wiki di atas ini Dan aku memiliki beberapa referensi yang aku ambil dari referensinya ini juga ya kan Pertama-tama adalah website Tiongkok ini oke Ini adalah websitenya YXPOW oke Dan aku mau coba untuk masalah kayak seperti Nge-translate-in ini terlebih dahulu ya kan Ini namanya Code Speed ya kan Sekarang jujur aja untuk masa kayak ini game-nya sudah nggak bisa Karena ya ini tulisannya policy and copyright listen Aku jujur aja nggak tau ya kan Kenapa kok ini ada copyright listen dan kawan-kawan gitu Tapi aku sudah mencoba untuk masa ngedownload yang berada di arah website Tiongkok ini Dan ya ini untuk masa APK-nya itu belum berjalan ya kan Ini nggak bisa jalan Karena ya ini game-nya sudah di-close dan kawan-kawan gitu ya kan Dan kalau misalnya kalian tau ini game introduction-nya Kita memiliki beberapa screenshot yang baru yang belum kita lihat ya kan Pertama kali ini adalah screenshot-nya untuk masa kotanya Dengan Lamborghini Aventador SVC DLSI Dan buat kalian yang menanyakan untuk masa kayak gamenya ini Kenapa kok untuk masa kayak grafiknya Dan untuk masa kayak seperti ngedrift-nya Dan kawan-kawannya kurang lebih seperti Asphalt 9 oke Aku telah memiliki beberapa komentar yang menanyakan untuk masa ini game seperti Asphalt 9 Dan kawan-kawan gitu Dan jujur aja aku nggak bisa nyanyain kamu Untuk masa ngeliat gameplay-nya ini doang seperti Asphalt 9 Tapi setelahnya aku melihat untuk masa gameplay-nya ini secara seksama ya kan Ini gamenya itu bukan seperti kayak Asphalt 9 Melainkan gamenya ini itu Untuk masa kayak seperti kayak grafiknya ya kan Kalau misalnya ini grafiknya nggak buruk atau gimana gitu Dan untuk masa kayak seperti ngedrift-nya dan kawan-kawan Itu bukan seperti Asphalt 9 Melainkan seperti game yang belum kita pernah mainin Dan aku sangatlah yakin Banyak dari kalian itu nggak pernah tau Untuk masa gamenya ini eksis juga Yaitu Need for Speed Edge oke Need for Speed Edge itu adalah game Need for Speed Khusus untuk Tiongkok yang kalian nggak bisa mainin sekarang juga aja Dan aku mau coba untuk masalah masuk di arah gamenya itu Dan ya pengen coba untuk ngasih video ke kalian Kalau misalnya kalian pengen melihat hal itu ya kan Tapi ya kurang lebih ini gamenya Need for Speed Edge itu adalah gamenya Need for Speed Online Yang di-develop oleh Timmy dan Tencent juga ya kan Kalau misalnya kalian lihat di arah videonya ini itu adalah videonya Need for Speed Edge Dan ini adalah gamenya Need for Speed yang memiliki banyak mobil yang nggak ada di arah Need for Speed pada umumnya Dan untuk masalah kayak gamenya ini itu adalah game kompetitif oke Which is kalau misalnya kalian tau untuk masalah Need for Speed Mobile Sekarang itu mereka bakalan bilang bahwa ini gamenya ini adalah kompetitif Dan kurang lebih gamenya ini untuk masalah mobil-mobil yang bakalan nggak ada di arah Need for Speed Heat Atau nggak nih for Speed Unbound dan kawan-kawan gitu ya kan Meaning untuk masalah Need for Speed Mobile ini yang di-develop oleh Tencent sama Timmy Memiliki banyak mobil unik yang nggak dimiliki oleh Need for Speed pada umumnya di arah sini Makanya itu aku pengen coba untuk main untuk masalah di arah Need for Speed Edge di arah sini oke Kalau misalnya kalian pengen melihat aku maini For Speed Edge ya kan Silahkan like sama kasih tau di komentar oke Mantap jiwa oke Dan kita juga memiliki screenshot yang kedua di arah sini oke Ini yang seperti di arah screenshot yang berada di arah video sebelumnya ya kan Kita memiliki Hot Wheels Loop di arah sini oke Dan kita memiliki Lamborghini SPJ di arah sini ya kan Chilling Around di arah sini dan maunya mengarah ke arah sana dan kawan-kawan gitu Aku juga nggak tau ngapain ini Lamborghininya Dan last but not least kita memiliki mapnya ini Dan ini adalah map yang mengindikasikan bahwa untuk masa mapnya ini nanti bakalan hampir-hampir sama seperti yang berada di arah Need for Speed Heat oke Dan untuk masa tensanya sendiri sudah bilang Untuk masa kayak mapnya ini itu untuk masa gamenya kan memang sudah bakalan open world ya kan Dan ya untuk masa mapnya itu hampir-hampir sama seperti Need for Speed Heat Dan kemudian besar ada sedikit cuplikannya dari Need for Speed Payback juga oke Kalau misalnya kalian lihat dari video kemarin Ini kita memiliki beberapa fitur dan kawan-kawan gitu ya kan Dan ya that's it untuk masa kayak websitenya ini oke Kita memiliki beberapa screenshot yang belum kita lihat Dan last but not least untuk masa kayak website ya kan Tentu aja kita memiliki website dari tensanya langsung di arah sini oke Untuk masalah kayak open betanya yang berada di arah iOS version Dan tentu aja untuk masa open betanya ini Ini tulisannya mission over oke Untuk masa open betanya ini sudah ditutup Untuk masa open betanya ada di arah April 28 sampai Mei 9 oke Dan ini eksklusif buat yang kok oke katanya si Tencentnya Dan buat kalian yang menanyakan apakah untuk pakai VPN atau gimana-gimana itu bisa pada saat dulunya Dan aku sangatlah yakin untuk masalah kayak VPN itu nggak bisa Menurut kalian gimana untuk masalah Inverse Speed Mobile ini Kasih tau aku di komentar oke Kalau misalnya kalian menemukan video ini sangatlah membantu kalian Jangan lupa like dan subscribe Dan kalau misalnya kalian ingin melihat aku untuk main Inverse Speed Edge oke Kasih tau aku di komentar juga And I will see you guys at the next video And goodbye Sub indo by broth3rmax